Selamat menikmati Semoga Anda semuanya selalu dalam keadaan yang sehat walafiat Tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan Buat Anda yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus Anda sembuh Mari kita siapkan hati kita, siapkan diri kita Untuk mendengarkan sabda Tuhan Tuhan sertamu dan sertamu juga Inilah Injil Yesus Kristus menurut Mateus Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaiseria Filipi Ia bertanya kepada murid-muridnya Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis Ada juga yang mengatakan Elia Dan ada pula yang mengatakan Yeremia Atau salah seorang dari para nabi Lalu Yesus bertanya kepada mereka Tetapi apa katamu siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup Kata Yesus kepadanya Berbahagialah engkau Simon anak Yunus Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu Melainkan Bapakku yang di surga Dan aku berkata kepadamu Engkaulah Petrus Dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaatku Dan Allah mau tidak akan menguasainya Kepadamu akanku berikan kunci kerajaan surga Apa saja yang kau ikat di dunia ini Akan terikat di surga Dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini Akan terlepas di surga Lalu Yesus melarang murid-muridnya Memberitahukan kepada siapapun Bahwa dialah Mesias Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan Kepada murid-muridnya Bahwa ia harus pergi ke Yerusalem Dan menanggung banyak penderitaan Dari pihak tua-tua Imam-imam kepala Dan ahli-ahli Taurat Lalu dibunuh Dan dibangkitkan pada hari ketiga Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping Dan menegur dia katanya Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus Enyalah iblis Engkau suatu batu sandungan bagiku Sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah Melainkan apa yang dipikirkan manusia Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudariku Bacaan Injil yang cukup panjang Yang baru saja kita dengarkan Menampilkan Dua karakter Dari Simon Petrus Saya ajak Anda untuk merenungkan Bagian yang pertama Terutama jawaban Petrus Engkau adalah Kristus Anak Allah yang hidup Engkau adalah Kristus Putra Allah yang hidup Saudara dan saudariku seiman Seberapa kuat iman Anda dan saya Kepada Tuhan kita Yesus Kristus Satu pertanyaan esensial Yang bisa kita ajukan setiap hari Bagi diri kita sendiri Pertanyaan yang hemat saya Pastinya akan menyemangati Dan membangkitkan Serta menumbuhkan iman kita pada Tuhan Dan semakin membuat kita berusaha Berjuang Untuk mengenal Siapa Tuhan Yesus buat kita Buat kita masing-masing Personal Saudara dan saudariku seiman Dalam Injil Yesus menguji murid-muridnya Dengan pertanyaan yang penting Pada waktu yang tepat Satu pertanyaan yang amat penting bahkan Menurut orang Siapakah aku ini Menurutmu Siapakah aku ini Yesus secara luas Diakui di Israel Sebagai abdi Allah yang perkasa dan luar biasa Dia bahkan dibandingkan dengan para nabi besar Dalam Israel Yohanes Pembaptis Elia Dan Iremia Apa yang dijawab para murid ini Untuk menjawab pertanyaan Siapakah Yesus menurut orang-orang Karena memang demikian Yesus dipandang oleh orang-orang Sedangkan Untuk pertanyaan berikutnya Siapakah Yesus Siapakah dia menurut pendapat para murid Maka Simon Petrus Seperti biasanya Selalu cepat menanggapi Dia langsung berseru Bahwa Yesus adalah Kristus Anak Allah yang hidup Yesus adalah Kristus Putra Allah yang hidup Sedara dan sedariku seiman Melalui karunia iman sajalah Simon Petrus menyadari Bahwa Tuhan Yesus Adalah yang diurapi Yang dalam bahasa Ibrani Dan Yunani Diterjemahkan sebagai Mesias Dan Kristus Dan satu-satunya Anak Allah Yang diutus oleh Bapak di surga Untuk menebus Umat manusia Yang jatuh Dalam dosa Tentunya Jawaban Simon Petrus itu Datang tidak Dari dirinya sendiri Amatlah tidak mungkin Sebab tidak ada Makhluk yang Fana Yang dapat mengungkapkan Hal ini Kepada Petrus Melainkan Hanya Tuhan Sajalah Simon Petrus Mendapat Satu rahmat Istimewa Lewat pengakuannya ini Dia membuat Satu pengakuan Yang datangnya Dari Allah Dan lahir dari Satu pengalaman Iman Dia dan para murid Akan Tuhan Yesus Walaupun Kita tahu Iman mereka Iman Simon Petrus Masih terus Jatuh bangun Seperti dalam Peristiwa yang Menyusul Sesudahnya Sesudah pengakuan Dia Akan Tuhan Yesus Sebagai Kristus Putra Allah Yang hidup Ketika Tuhan Yesus Menghardiknya Dan menyebutnya Sebagai setan Karena Simon Petrus Memikirkan Apa yang Dipikirkan Manusia Dan bukan Allah Saudara dan Saudariku Seiman Tuhan Yesus Sesudah pengakuan Simon Petrus Bahwa Dia adalah Kristus Anak Allah Yang hidup Kemudian Menganugerahkan Buahwenang Kepada Simon Petrus Untuk mengatur Gereja Jemaat Yang akan Didirikannya Sebuah gereja Yang tidak dapat Dikalahkan Oleh kekuatan Apapun Bahkan Oleh kekuatan Maut Yesus Menunjukkan Bukti itu Dengan merujuk Kepada Nama Petrus Yang merupakan Kata yang sama Untuk Batu Karang Dalam Mau menunjukkan Bahwa Kekuatan Besar Ada dalam Diri Petrus Dan Yesus Mendirikan Gereja Di atas Batu Karang Saudara dan Saudariku Seiman Menyebut Seseorang Sebagai Batu Adalah Salah Satu Pujian Terbesar Para Rabi kuno Memiliki Pempatah Bahwa Ketika Allah Melihat Abraham Dia berseru Aku telah Menemukan Sebuah Batu Untuk Menemukan Dunia Abraham Menaruh Kepercayanya Kepada Allah Dan Menjadikan Firman Allah Sebagai Landasan Hidupnya Dan Landasan Imannya Melalui Abraham Allah Mendirikan Suatu Bangsa Bagi Dirinya Sendiri Melalui Iman Simon Petrus Memahami Siapa Yesus Sebenarnya Dan Dia Adalah Rasul Pertama Yang Menyatakan Bahwa Yesus Benar-benar Yang Diurapi Yesus Adalah Mesias Yesus Adalah Kristus Putra Tunggal Allah Saudara Dan Saudariku Seiman Perjanjian Baru Menggambarkan Gereja Umat Allah Sebagai Rumah Rohani Dan Bait Ruh Kudus Dengan Setiap Anggota Yang Disatukan Sebagai Batu Hidup Iman Kepada Yesus Kristus Membuat Kita Menjadi Batu Karang Batu Rohani Tuhan Yesus Menguji Kita Masing-masing Secara Pribadi Dengan Pertanyaan Yang Sama Menurutmu Siapakah Aku Ini Pertanyaan Yang Esensial Buat Kita Mari Kita Terus Perjuang Menjawab Pertanyaan Tuhan Yesus Ini Dengan Berusaha Menjawab Seperti Halnya Simon Petrus Sang Rasul Yang Luar Biasa Dengan Terus Menyadari Siapakah Tuhan Yesus Bagi Kita Masing-masing Dengan Terus Teguk Dalam Iman Dan Perbuatan Dengan Terus Teguk Hidup Dalam Kasih Kristus Hidup Seperti Batu Karang Rohani Tuhan Yesus Adalah Kristus Putra Allah Yang Hidup Amin Mari Kita Mohon Kekuatan Dari Tuhan Kita Berdoa Tuhan Yesus Kami Mengaku Dan Percaya Bahwa Engkau Adalah Kristus Anak Allah Yang Hidup Engkau Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Kami Yang Telah Membebaskan Kami Dari Dosa Dan Penipuan Kuatkan Iman Kami Seperti Rasul Petrus Dan Paulus Dan Beri Kami Keberanian Untuk Mewartakan Tentang Engkau Kepada Orang Lain Agar Mereka Dapat Mengenal Engkau Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Semua Orang Amin Kata Dari Tuhan Tuhan Sertamu Dan Sertamu Juga Kita Sekalian Semua Yang Kita Sayangi Dan Kasih Segala Usaha Dan Kerja Kita Dilindungi Dibimbing Dan Diberkati Alah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Kudus 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 Kudus